Pendekar bunga merah jilid 6. Lan Moi, soal ketua itu adalah urusan nanti. Yang terpenting sekarang adalah membebaskan Bengkau dari kekuasaan orang bernama Bong Seng Chin Jin, dan kita harus membantunya, dua orang tokoh Bengkau itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan Giyok Lan dan Sin Li. Terima kasih kepada Tai Hiap dan Li Hiap. Memang tepat seperti yang dikatakan Tai Hiap, urusan pengangkatan ketua dapat dibicarakan lagi kemudian. Yang terpenting mengusir Bong Seng Chin Jin dan anak buahnya dari Bengkau, baiklah, akan kami bantu kalian. Mari kita berangkat, mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan cepat menuju ke pusat Bengkau. Sejak ratusan tahun yang lalu, perkumpulan Bengkau merupakan perkumpulan besar berdasarkan ajaran dari aliran agama terang. Aliran agama ini sesungguhnya merupakan pandangan-pandangan hidup atau filsafat yang dianggut oleh para anggotanya. Namun, sudah beberapa kali para ketua Bengkau membawa perkumpulan itu melalui jalan sesat sehingga Bengkau dikenal sebagai perkumpulan sesat. Hal ini adalah karena dalam aliran Bengkau terdapat banyak ajaran tentang kekuatan gaib, penggunaan kekuatan gaib seperti sihir dan sebagainya. Juga dalam perkembangan ilmu silat yang dipelajari oleh para anggota Bengkau terdapat banyak jules dan ilmu yang tergolong sesat, tidak segan menggunakan cara-cara yang keji untuk memperoleh kemenangan. Ketika Soe Kian masih menjadi tokoh Bengkau, dia melihat gejala ini dan dia memprotes keras sehingga dia bentrok dengan Soe Hengnya sendiri yang menjadi ketua Bengkau. Soe Hengnya, Loh Sen Hu, marah kepadanya dan Soe Kian dianggap pengkhianat, lalu diusir dari Bengkau. Loh Sen Hu tertarik oleh segala macam ilmu hitam sampai akhirnya dia bertemu dengan Bong Seng Chin Jin, seorang bekas tokoh lama jubah merah yang menjadi pelarian dari Tibet karena dianggap menyelowing. Di Bengkau, Bong Seng Chin Jin menemukan ladang baru. Dengan mengajarkan ilmu hitam kepada ketua Bengkau itu, dia memiliki pengaruh besar sekali. Dia menanam kukunya di Bengkau sampai akhirnya menjadi orang kedua setelah ketua Loh Sen Hu. Kurang lebih tiga tahun yang lalu, setelah menempatkan murid-muridnya sebagai petugas yang berkedudukan tinggi di Bengkau, barulah dia membuka kedoknya. Dengan ilmunya, dia membunuh Loh Sen Hu tanpa ada yang dapat membuktikan. Anak buah Bengkau hanya melihat ketua mereka menderita sakit seperti orang gila, dan tak lama kemudian meninggal dunia. Dan setelah Loh Sen Hu meninggal dunia, otomatis kekuasaan berada di tangan Bong Seng Chin Jin dan dia mengangkat diri sendiri sebagai ketua Bengkau. Kam Tiong dan Tio Kun adalah dua orang di antara para tokoh Bengkau yang menaruh kecurigaan atas meninggalnya Loh Sen Hu. Akan tetapi mereka tidak dapat membuktikan apa-apa untuk memperkuat kecurigaan mereka. Setelah Bong Seng Chin Jin mengangkat diri menjadi ketua, dan ada beberapa orang tokoh Bengkau yang menentang menemui kematian secara aneh dan rahasia, Kam Tiong dan Tio Kun mengambil keputusan untuk melarikan diri dan mencari So Kian, yaitu susok mereka yang diusir dari Bengkau, karena hanya So Kianlah yang kiranya akan mampu menolong Bengkau yang keadaannya sedang gawat. Dan tanpa disengaja mereka bertemu dengan So Giyok Lan, puteri susok mereka itu yang telah menjadi seorang gadis yang berilmu tinggi dan suhengnya, Liu Xinli. Sebetulnya, sebagian besar dari anggota dan para tokoh Bengkau tidak merah kalau kedudukan ketua dipegang oleh Bong Seng Chin Jin. Akan tetapi mereka takut menentang bekas lama yang sakti itu. Bong Seng Chin Jin selain sakti, juga mempunyai 24 orang murid yang tangguh dan para murid itu diberi kedudukan penting di Bengkau sehingga praktis semua kendali telah dipegang oleh Bong Seng Chin Jin dan para muridnya. Setelah tiba di lareng Bengsan yang dijadikan pusat Bengkau, Kam Tiong dan Tio Kun minta kepada Sin Li dan Giyok Lan untuk tinggal dulu di dusun tak jauh dari situ dan mereka berdua lalu diam-diam menghubungi para anggota dan tokoh Bengkau. Dengan diam-diam para tokoh Bengkau mengadakan pertemuan dan semua menyambut kelembira ketika dua orang tokoh Bengkau itu memberi kabar tentang kesanggupan Giyok Lan dan Sin Li untuk menentang kekuasaan Bong Seng Chin Jin dan para muridnya. Siasat lalu diatur dan seluruh anggota Bengkau yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang itu mendapat kabar dan perintah secara rahasia. Mereka merencanakan pemerontakan. Mereka semua akan menghadapi 24 orang murid Bong Seng Chin Jin sedangkan pendeta yang sakti itu akan dihadapi dua orang pendekar yang akan membantu mereka. Pada hari yang telah ditentukan oleh mereka yang merencanakan pemerontakan, Sin Li dan Giyok Lan. Dengan tenang menghampiri pintu gerbang perkampungan Bengkau. Sebetulnya, oleh Bong Seng Chin Jin, di sekitar perkampungan itu sudah dipasangi jebakan-jebakan yang membahayakan tamu yang tak diundang. Akan tetapi oleh para anak buah Bengkau, kedua orang muda itu sudah diberitahu akan rahasia jebakan sehingga mereka dapat melewati dengan aman karena sudah tahu di bagian mana jebakan dipasang. Para anggota Bengkau yang melakukan penjagaan di pintu gerbang tentu saja tidak merasa heran dengan munculnya dua orang muda itu karena mereka semua sudah tahu bahwa dua orang muda itulah yang akan membantu mereka terbebas dari kekuasaan Bong Seng Chin Jin. Akan tetapi dua orang murid Bong Seng Chin Jin yang mengetalai regu penjaga, terheran-heran bagaimana dua orang muda itu dapat tiba di pintu gerbang dan melewati jebakan-jebakan dengan demikian mudahnya. Mereka segera meloncat keluar gardu penjagaan di pintu gerbang, menghadang di depan Sin Li dan Giyok Lan. Berhenti. Siapakah kalian dan mau apa datang ke sini bentak seorang murid Bong Seng Chin Jin sambil melintangkan senjatanya yang mengerikan, yaitu sebatang golok bergagang panjang dan golok itu tajam sekali, juga ujung gagangnya runcing seperti tombak. Adapun orang kedua bersenjata sepasang golok besar yang berat dan tajam pula. Dari senjata mereka saja dapat diduga bahwa mereka itu memiliki tenaga besar. Karena Giyok Lan yang mempunyai kepentingan langsung dengan Bengkau, maka Sin Li membiarkan gadis itu yang menjawabnya. Giyok Lan maklum akan sikap Sin Li yang diam, maka ialah yang menjawab dengan tegas. Kami hendak bertemu dengan Bong Seng Chin Jin. Suruh dia keluar menemui kami dua orang itu terbelalak. Mendengar seorang gadis begitu saja menyuruh guru mereka keluar menemuinya, sungguh merupakan sikap pemandang rendah yang keterlaluan. Suhu kami tidak ada waktu untuk berurusan dengan bocah perempuan seperti engkau. Kata seorang dari mereka, kalau ada urusan, beritahukan kepada kami yang akan melaporkan kepada Suhu. Enak saja menyuruh Suhu keluar menemui Mugiyok Lan tersenyum mengejek. Kalau kalian tidak mau memanggilnya dan kalau dia tidak mau keluar, biarlah kami yang mencarinya ke dalam. Gadis itu bergerak hendak memasuki pintu gerbang. Berhenti. Berani memasuki pintu gerbang berarti mati dua orang itu melintangkan senjata mereka menghadang di pintu gerbang dengan sikap yang bengis. Giyok Lan melangkah maju dan golok panjang menyambar ke arah leharnya. Betapa bengisnya orang itu, mengirim serangan yang jelas bermaksud membunuh. Dengan mudah gadis itu mengelak dan begitu golok lewat, kakinya menyambar ke depan dengan tendangan kilat. Akan tetapi pemegang golok panjang itu mampu meloncat ke belakang sehingga tendangan itu luput. Hal ini saja sudah menunjukkan bahwa anak buah bong seng cinjin itu memang cukup lihai. Kini pemegang sepasang golok juga sudah menerjang ke depan, membebatkan goloknya dengan gerakan menggunting dari kanan-kiri. Kembali Giyok Lan mengelak dengan loncatan jauh ke atas sehingga orang itu terkejut, mendongat ke atas untuk melanjutkan serangannya. Akan tetapi tubuh Giyok Lan sudah menukik dan sekali tangannya menampar, punda orang itu terkena tamparannya sehingga pemegang sepasang golok itu roboh bergulingan. Si pemegang golok panjang memutar senjatanya dan menyerang dengan dasyat. Giyok Lan malah menyambut maju dan ketika golok menyambar, ia bukan mengelak malah melangkah ke depan, mendekati lawan dan dapat menangkap gagang golok, kakinya menendang dan sekali ini, karena orang itu tidak dapat mengelak mempertahankan goloknya, tendangan Giyok Lan mengenai sasaran dan orang itu terjengkang bersama goloknya. Namun, keduanya memang cukup kuat sehingga tamparan itu tidak sampai merobohkan mereka dan kini mereka sudah bangkit kembali. Pukul tanda bahaya teriak mereka kepada anak buah mereka yang berada di gardu penjagaan. Para anggota Bengkau yang sudah tahu apa yang mereka harus perbuat, segera memukul tanda bahaya berupa canang bertubi-tubi sehingga menimbulkan suara yang bising. Dan berdatanganlah anak buah Bengkau dari segala penjuru. Juga para murid Bong Seng Chin Chin bermunculan dengan senjata mereka mengepung Sin Li dan Giyok Lan. Sin Li melihat bahwa semua murid Bong Seng Chin Chin yang berjumlah 24 orang itu telah berada di situ mengepung ketat, dan melihat pula mereka itu membentuk semacam barisan yang berantai dan saling melindungi. Jelas bahwa barisan bermacam-macam senjata seperti itu amatlah tangguh, maka dia berkata, Lan Moi, pergunakan pedang dan kita saling melindungi, dua orang muda itu beradu punggung sehingga tidak dapat diserang dari belakang. Mereka berdiri tak bergerak, hanya memandang 24 orang itu yang kini bergerak mengelilingi mereka. Ketika mereka mulai menyerang, 24 orang itu maju bersama dan berbareng sehingga terpaksa Sin Li dan Giyok Lan harus memutar pedang untuk melindungi tubuh mereka dari hujan senjata itu. Sin Li terkejut. Mereka itu rata-rata memiliki tenaga yang kuat dan gerakan cepat sehingga kalau dilanjutkan, mereka berdua tentu akan terdesak dan tidak ada untungnya dalam perkelahian hanya menahan serangan tanpa mampu membalas. Kita pecahkan kepungan katanya kepada Giyok Lan dan Giyok Lan maklum apa yang dimaksudkan kakak angkatnya. Ia mengeluarkan suara melengking dan pedangnya berubah menjadi gulungan yang panjang dan kini pedang itu bukan hanya menangkis, melainkan mencuat ke kiri mengikuti gerakannya dan menerjang tiga orang yang berada di depannya. Juga Sin Li mengeluarkan bentakan nyaring dan dia berbuat serupa, meloncat ke kanan sambil menggerakan pedangnya yang menyambarnya yang berbagaikan kilat. Kepungan itu mengendur dan melonggar karena para murid Bong Seng Chin Jin terkejut sekali melihat gerakan pedang yang amat berbahaya itu. Mereka terpaksa memecah barisan, masing-masing 12 orang mengepung Sin Li dan 12 orang mengepung Giyok Lan. Pada saat itu, terdengar bentakan nyaring sekali. Keparat, dua orang muda kurang ajar dari mana berani sekali mengacau di Bengkau ketika melihat Bong Seng Chin Jin muncul sambil melintangkan tongkat nangganya yang berwarna hitam, Tam Tiong dan Tio Kun memberi aba-aba kepada para anggota Bengkau dan menyerbulah kurang lebih 100 orang Bengkau itu. Mereka itu disangka akan membantu 24 orang murid Bong Seng Chin Jin, akan tetapi alangkah terkejut hati mereka ketika anggota Bengkau itu berbalik malah menyerang mereka. Karena diserang secara mendadak dari belakang oleh banyak sekali lawan, enam orang anak buah Bong Seng Chin Jin ini roboh di bawah bacokan dan tusukan puluhan buah senjata dan yang lain segera melakukan perlawanan mati-matian. Sin Li maklum bahwa pendekat itu tentu lihai sekali, maka dia segera meninggalkan Giyok Lan yang kini dibantu 100 orang anggota Bengkau dan sekali loncat tubuhnya melayang dan turun di depan pendekat itu. Dia memandang penuh perhatian. Bong Seng Chin Jin adalah seorang kakek tinggi besar berusia 60 tahun, tubuhnya kekar dan mukanya hitam, jubahnya masih menunjukkan bahwa dia bekas lama jubah merah. Jubah merahnya lebar dan tangannya memegang sebatang tongkat kepala naga yang nampaknya berat. Bong Seng Chin Jin juga terkejut setengah mati melihat betapa anak buah Bengkau semua telah memberontak. Tahulah dia bahwa dua orang muda liha itu tentu telah berhasil memujuk semua anggota Bengkau untuk memberontak, maka marahnya makin membakar. Keparat, siapa engkau berani menentang Bong Seng Chin Jin teriaknya sambil memandang Sin Li dengan matanya yang bundar besar. Namaku Liu Sin Li dan adikku itu bernama Soji Yok Lan. Kami sengaja datang untuk membebaskan Bengkau dari kekuasaanmu yang tidak sah. Bong Seng Chin Jin, sebaiknya engkau cepat pergi meninggalkan Bengkau dan jangan mengganggunya lagi, engkau sudah bosan hidup bentak kakek itu dan dia mengeluarkan suara mengaum seperti harimau. Sin Li terkejut karena aman itu mempunyai daya serang yang amat kuat, membuat jantungnya tergetar. Bahkan banyak anggota Bengkau terhoyung mendengar suara itu. Sin Li mengerahkan Seng Kangnya untuk melawan suara itu. Melihat betapa lawannya yang masih muda itu tidak keroboh oleh serangan suaranya yang serangannya itu ditujukan kepadanya, Bong Seng Chin Chin menjadi penasaran sekali. Heiit dia membentak dan tongkat naganya menyambar dasyat, mengeluarkan angin dan suara mengaum. Namun Sin Li sudah siap. Pemuda ini menggunakan keringanan tubuhnya untuk meloncat dan menghindar dari sambaran tongkat, kemudian secepat kilat tubuhnya membalik dan membalas dengan tusukan pedangnya. Teranggut tongkat naga itu menangkis pedang. Nampak bunga api berhamburan dan keduanya terkejut karena ternyata senjata mereka terpental ketika bertemu dengan senjata lawan. Segera terjadi perkelahian yang seru di antara mereka. Bong Seng Chin Chin terkejut. Selama hidupnya belum pernah dia menemui lawan semuda ini akan tetapi memiliki ilmu kepandayan selihai ini. Sebaliknya Sin Li juga maklum bahwa andai kata dia belum menerima gemblengan dari Ciu Sian Lokai selama 3 tahun, tentu dia akan kalah oleh pendeta yang tinggi besar itu. Akan tetapi dalam gebrakan-gebrakan pertama Sin Li tidak mampu menahan gelombang serangan yang dasyat sehingga terpaksa dia main mundur, menangkis atau mengelap. Setelah dia dapat mengenal sifat serangan lawan, barulah dia dapat membalas dan terjadilah saling serang yang amat seru. Sementara itu, anak buah atau murid Bong Seng Chin Chin yang tinggal 18 orang itu melawan mati-matian atas pengeroyokan anggota Bengkau yang jauh lebih banyak jumlahnya itu. Karena para murid Bong Seng Chin Chin itu memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi, maka banyak juga anggota Bengkau yang roboh disambar senjata mereka. Akan tetapi di situ terdapat Giyok Lan yang mengamuk hebat. Amukan gadis ini mendorong semangat para anggota Bengkau sehingga mereka semakin nekat. Akhirnya 18 orang murid Bong Seng Chin Chin itu roboh bergelimpangan, yang enam orang roboh oleh pedang di tangan Giyok Lan dan selebihnya roboh oleh pengeroyokan para anggota Bengkau. Tak seorang pun dari 24 murid Bong Seng Chin Chin itu lolos dari maut. Mereka tewas dengan tubuh hancur karena amukan para anggota Bengkau yang selama ini ditekan oleh kekejaman mereka. Melihat Sin Li masih bertanding seru melawan seorang kakek tinggi besar, Giyok Lan menjadi marah dan segera ia meloncat dan membantu kakak angkatnya. Jahanam busuk, kau layak mampus bentak Giyok Lan dan ketika pedangnya menyambar dengan tusukan ke arah leher Bong Seng Chin Chin, kakek itu terkejut bukan main. Lehernya nyaris tertusuk dan terpaksa dia melempar tubuhnya ke belakang, lalu bergulingan menjauh. Dari gerakan tadi saja tahulah dia bahwa gadis itu pun lihai sekali. Apalagi melihat semua anak buahnya telah roboh, hatinya menjadi jerih. Kalau para anggota Bengkau itu ikut mengeroyok, bagaimana mungkin dia dapat meloloskan diri? Dia mengambil sesuatu dari saku jubahnya dan melemparkan ke depan. Terdengar ledakan dan nampak asap mengepul tebal. Sin Li memegang tangan Giyok Lan dan menariknya. Mereka berdua melompat jauh ke belakang sambil berjungkir balik menghindarkan diri dari asap karena mereka khawatir kalau asap itu beracun. Juga para anggota Bengkau mengundurkan diri. Mereka semua tidak asing dengan senjata peledak ini karena Bengkau sendiri juga memiliki senjata seperti itu. Akan tetapi mereka tidak tahu apakah asap itu beracun atau tidak. Ketika asap menipis kembali, ternyata Bong Seng Chin Chin telah lenyap. Kiranya serangan itu hanya untuk melarikan diri saja. Orang-orang Bengkau bersorak gembira ketika Bong Seng Chin Chin melarikan diri dan dua losin muridnya telah tewas. Dipimpin oleh Kam Tiong dan Tio Kun, mereka lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap Giyok Lan dan Sin Li. Semua anggota Bengkau sudah mendengar bahwa gadis perkasa itu adalah puteri dari Sou Kain yang mereka kenal sebagai tokoh yang gagah perkasa dan adil. Atas nama seluruh anggota Bengkau, kami mengaturkan terima kasih kepada Tai Hiap Li Usin Li dan Li Hiap So Giok Lan. Dan kami semua mengulang permohonan kami agar Li Hiap So Gi memimpin kami dan menegahkan kembali Bengkau. Kata Kam Tiong. Urusan itu kita bicarakan di dalam dan sekarang aku minta agar semua mayat ini diurus dengan baik dan yang luka dirawat, kata Giyok Lan. Kam Tiong menaati perintah ini. Setelah menyuruh Tio Kun mengatur semua tugas membersihkan tempat pertempuran itu dari mayat yang malang melintang. Kam Tiong mempersilahkan Giyok Lan dan Sin Li untuk masuk ke bangungan induk yang tadinya menjadi tempat tinggal Bong Seng Chin Jin. Di tempat ini, juga di ruang rumah yang ditempati para murid kakek itu, Giyok Lan menjumpai banyak gadis yang diculik dan disekap. Ia segera membebaskan para wanita yang sengsara itu, menyuruh mereka pulang ke dusun masing-masing dan membekali mereka dengan emas yang banyak terdapat di rumah induk itu. Ternyata, Bong Seng Chin Jin dan para muridnya telah mengumpulkan banyak harta dan wanita. Atas perintah Giyok Lan, semua mayat dikubur baik-baik, biarpun mayat para murid Bong Seng Chin Jin juga diurus dengan baik. Setelah itu, atas dasakan Sin Li, gadis perkasa itu menerima bujukan para tokoh Bengkau untuk memimpin Bengkau dan menjadi ketuanya. Ia menemukan pula banyak kitab Bengkau di perpustakaan perkumpulan itu sehingga kelaknya akan dapat mempelajari banyak hal tentang Bengkau juga mempelajari ilmu-ilmunya yang terdapat di dalam kitab-kitab pelajaran ilmu silat Bengkau. Beberapa hari kemudian, dilakukan upacara pengangkatan ketua kepada Giyok Lan. Meja sembah yang perkumpulan itu penuh dengan sarana sembah yang lilin-lilin besar dinyalakan dan Giyok Lan bersembah yang di depan meja sembah yang mengucapkan sumpah kepada para ketua Bengkau yang telah tiada untuk memimpin Bengkau dan membawa Bengkau kepada kejayaan. Semua itu dilakukan dengan penuh hidmat, disaksikan pula oleh Sin Li dan setelah selesai upacara itu, di depan semua tokoh dan para anggota, Giyok Lan memberi pengumuman pertama, mulai sekarang, kami memberi tambahan nama kepada perkumpulan kita, yaitu menjadi Bengkau Pang. Kami telah resmi menjadi Pangcu, ketua dari Bengkau Pang dan untuk urusan agama, harus diangkat seorang kau cu, pemimpin agama, yang ahli dalam hal agama terang, akhirnya dipilih seorang kakek bernama Ken Kuitu menjadi kau cu, Karena memang biasanya kakek Ken ini yang memimpin semua upacara yang diadakan oleh ketua Bengkau pada waktu lalu dan dia mengerti benar tentang Bengkau. Setelah memeriksa buku catatan, tahulah Giyok Lan bahwa Bengkau bukanlah perkumpulan kecil, melainkan perkumpulan yang besar, memiliki banyak cabang di kota-kota besar dan kalau dihitung semua, seluruh jumlah anggota Bengkau ada beberapa ribu orang. Ia merencanakan untuk mengundang semua ketua cabang, untuk diajak berembuk demi kemajuan Bengkau. Sinuli merasa girang sekali. Kiranya Giyok Lan memang cocok untuk menjadi ketua dan gadis itu demikian penuh semangat untuk membawa Bengkau ke arah kemajuan. Dia percaya bahwa semuanya atau adik angkatnya itu akan menemukan kebahagiaan dalam kedudukannya yang baru itu, tidak lagi membutuhkan dia sebagai penggamping. Oleh karena itu, setelah semua beres, dia lalu minta diri kepada adik angkatnya. Lan Moi, engkau menghadapi tugas yang banyak dan berat namun mengasyikan. Ku harap saja engkau akan dapat melaksanakan tugas dengan baik, membawa Bengkau ke jalan benar. Kalau engkau berhasil, maka jasamu akan besar sekali dan tidak percuma engkau menjadi murid suhu selama ini. Aku sekarang hendak melanjutkan perjalanan ke kota raja. Giyok Lan terkejut. Dalam kesibukannya tak pernah ia membayangkan akan berpisah dengan kakak angkatnya. Diam-diam ia telah jatuh cinta kepada suhengnya, bukan cinta seorang adik kepada kakak, melainkan cinta seorang wanita kepada pria. Wajah Giyok Lan agak pucat ketika ia memandang kepada pemuda itu. Likoko kau, kau, hendak pergi? Meninggalkan aku seorang diri tak terasa lagi begitu mengucapkan kata-kata ini, kedua matanya menjadi basah air mata. Air, Lan Moi, kenapa engkau menitikan air mata? Cepat hapus air matamu. Ingat, engkau seorang pangcu, tidak boleh selemah itu. Dan kenapa kau bilang meninggalkan engkau seorang diri? Engkau tidak serang diri lagi, Lan Moi. Engkau ketua dari perkumpulan yang memiliki anggota ribuan orang Giyok Lan menghapus air matanya, akan tetapi wajahnya masih pucat dan matanya membayangkan kesedihan besar, akan tetapi, Likko, aku-aku, akan merasa kehilangan, kesepian sekali. Apakah engkau tidak bisa tinggal di sini bersama aku, Likko? Setidaknya untuk beberapa bulan saja. Jangan tinggalkan aku begini. Tiba-tiba, aku menjadi bingung dan kehilangan pegangan, Likko. Selama ini, engkau lah orang tempat aku bergantung, berharap dan bersandar, Sinli tersenyum, ah, engkau merendahkan kemampuanmu sendiri, adikku. Kulihat engkau sudah matang dan terampil ketika memimpin para anggota bengkau. Aku harus pergi ke kota raja. Jangan khawatir, lain waktu aku tentu akan berkunjung ke sini, benarkah, Koko? Engkau akan segera kembali ke sini. Ingatlah selalu, aku senantiasa mengharapkan kedatanganmu, merindukanmu, Giyoklan hampir menangis lagi. Sinli melepas setangkai bunga merah dari lubang kancingnya dan memberikan itu kepada Giyoklan. Engkau adikku yang baik tentu saja aku akan datang berkunjung, Giyoklan menerima bunga itu dan menekan bunga itu pada dadanya, matanya memandang dengan sayu. Engkau tidak akan melupakan aku, Koko Ihaha, mana bisa aku melupakan adikku yang baik dan manis? Selamat tinggal, Lanmoy. Aku sudah berkemas sejak pagi tadi tinggal berangkat saja, selamat jalan, Koko. Suara gadis itu tergetar dan ia merasa nelangsas sekali. Para tokoh bengkau berdatangan dan mengaturkan selamat jalan kepada Sinli. Mereka menganggap pemuda yang menjadi kakak angkat ketua mereka ini sebagai bintang penolong. Giyoklan sendiri mengantar keberangkatan Sinli sampai jauh di luar perkampungan Bengkau. Kini tidak ada lagi jebakan atau perangkap dipasang di luar perkampungan. Semua disuruh puang dan hancurkan oleh Giyoklan. Sudah cukup, Lanmoy? Jangan mengantar lebih jauh lagi. Kembalilah dan selamat tinggal, melihat gadis itu berdiri lemas dan air matanya kembali bercucuran, Sinli menjadi terharu. Jangan menangis, adikku, Giyoklan lari menghampiri dan merangkul pemuda itu menangis di atas dada pemuda itu. Koko, aku, aku akan kesepian, Sinli merasa terharu. Di angkatnya wajah yang basah air matu itu dan dikecutnya dahi yang halus itu. Adikku, jangan begini. Bagaimana kalau ada anggota Bengkau melihat ketuanya selemah ini dan menangis seperti anak kecil? Engkau harus belajar kuat, adikku. Koko dengan lembut Sinli melepaskan rangkulannya dan setelah mengucap selamat tinggal dia lalu menggunakan ilmu meringankan tubuh, berkelebat lenyap dari situ. Koko Giyoklan mengeluh dan diciuminya setangkai bunga merah pemberian Sinli tadi. Aku cinta padanya, ah, aku cinta padanya, disiknya sambil mengusap air matanya dan perlahannya memutar tubuh, kembali ke perkampungan Bengkau. Hanya orang-orang yang pernah hidup dalam kemiskinan sajalah yang pernah mengalami dan tahu apa artinya kelaparan. Orang yang keadaan hidupnya berkecukupan tentu tidak tahu bagaimana rasanya kalau anak menangis kelaparan, istri merengek membutuhkan sandang dan pangan. Orang berkecukupan akan menganggap si miskin itu memang malas dan sebagainya. Padahal, para penghuni dusun siasan bukanlah orang-orang malas. Sama sekali tidak. Mereka adalah orang-orang yang sejak kecil bekerja keras untuk sekedar dapat mengisi perut agar tidak kelaparan dan menutupi tubuh agar tidak telanjang. Bercocok tanam, berburu binatang, pekerjaan apa saja mereka lakukan demi memperoleh nafkah. Akan tetapi tahun-tahun belakangan ini, kemiskinan dan kelaparan melanda daerah siasan. Bermacam malapetaka dan bencana melanda dusun siasan. Kalau musim hujan, banjir menghancurkan dan menyapu bersih segala milik penghuni dusun. Rumah dan isinya, sawah ladang menjadi rusak. Kalau musim kering tiba, tanaman di sawah ladang diserbu belalang. Apalagi untuk manusia, untung binatang saja kekurangan makanan sehingga hasil buruampun langka. Kemiskinan dapat membuat orang tidak segan melakukan apa saja. Berbagai perbuatan jahat lahir dari kemiskinan. Di dusun itu, banyak penghuni dusun melakukan hal-hal yang nampak kejam. Mereka hanya menghendaki anak laki-laki karena bagi mereka, anak laki-laki merupakan tambahan tenaga untuk membantu mencari nafkah. Sebaliknya, anak perempuan hanya akan menjadi beban sampai dewasa, dan akhirnya setelah dewasa dibawa pergi orang dan sia-sialah semua modal yang ditanam untuk memeliharannya sejak lahir. Oleh karena itu, lahirnya seorang anak perempuan hanya dianggap sebagai bertambahnya sebuah mulut lain untuk diberi makan. Seringkali terjadi, anak perempuan yang baru lahir itu dibunuh secara diam-diam. Dan kalau orang tuanya tidak tega melakukan ini, setelah anak perempuan itu berusia sepuluh atau belasan tahun, anak itu akan dijual seperti ternak. Terutama sekali dalam tahun-tahun terakhir ini, penghuni dusun siasan merasa tertekan hebat sekali. Dengan adanya petugas pemerintah yang berkeliaran ke dusun-dusun untuk melaksanakan perintah kerja paksa membangun tembok besar kepada rakyat, dusun itu merasa terancam pula. Baru untuk makan pakaian saja sudah sulit, ditambah lagi ancaman para pelaksana perintah kerja paksa itu. Bila malam tiba, dari pondok-pondok para penghuni dusun yang butut seperti gubuk itu membubung tinggi ratap tangis mereka. Pada suatu pagi, dusun itu nampak ramai. Ada sebuah kereta besar memasuki dusun dan penghuni dusun yang sudah tahu siapa yang datang berbondong mengantarkan anak perempuan mereka yang berusia sepuluh tahun lebih menghampiri kereta itu. Pemilik kereta itu adalah seorang yang bernama Ji Ho, seorang laki-laki setengah tua yang pekerjaannya membeli gadis-gadis cilik dari dusun-dusun kelaparan itu. Gadis-gadis yang berkulit bersih dan berwajah manis dibelinya dengan harga murah, kemudian gadis-gadis itu dibawanya ke kota dan setelah tiba di sana, diberi pakaian yang bagus, dan wajahnya dirias, maka lakulah gadis-gadis cilik itu dengan harga mahal. Kadang puluhan kali lebih mahal daripada harga belinya. Para pembeli di kota adalah hartawan-hartawan dan bangsawan-bangsawan hidung belang, tentu saja. Ji Ho selalu mendatangi dusun-dusun yang sedang dilanda kelaparan karena dalam keadaan terhimpit, kelaparan itu, gadis-gadis cilik akan dijual lebih murah oleh orang tuanya. Dalam peristiwa itu terdengarlah tangis gadis-gadis cilik yang dipaksa berpisah dari keluarganya, diseling hardik orang-orang tua mereka. Ketika jual beli gadis-gadis cilik tengah berlangsung, muncullah seorang laki-laki berusia lima puluhan tahun bersama seorang gadis berusia sembilan belas tahun. Laki-laki itu bertubuh sedang dan bersikap gagah, mengenakan pakaian ringkas seperti pakaian orang Kang Ou. Ada pun gadis yang berjalan di sampingnya, cantik manis dengan matlah, tajam, pakaiannya juga ringkas dan di punggungnya tergantung sebatang pedang. Ketika mereka yang sedang lewat itu tiba di tengah dusun dan melihat kereta besar, dirubung banyak orang dan nampak gadis-gadis cilik menangis di hardik orang-orang tua mereka, ayah dan anak ini menjadi tertarik sekali. Mereka segera menghampiri tempat itu. Mereka melihat seorang laki-laki berusia empat puluhan tahun dengan pakaian mewah duduk nongkrong di atas bangku kereta dan di belakangnya berdiri sepuluh orang pengawalnya yang berlagak jagoan-jagoan tukang pukul. Orang-orang dusun yang merubung kereta menawarkan gadis-gadis mereka dan ada pula yang sudah menerima pembayaran dan gadis-gadis cilik anak-anak mereka dipaksa naik ke dalam kereta. Hei, apa yang terjadi di sini tanya laki-laki setengah tua itu ketika melihat gadis-gadis cilik itu menangis ketiak dipaksa naik ke atas kereta sedangkan yang masih berada di bawah nampak ketakutan. Dua orang tukang pukul segera maju menghadapi laki-laki setengah tua itu. Mau apa kau ikut campur? Majikan kami sedang menolong penghuni dusun yang kelaparan, membagi-bagikan uang dan rejeki, tahu hayo pergi atau... Kau mau menjual pula gadis itu kata seorang tukang pukul lain sambil menuding ke arah gadis di sebelah laki-laki setengah tua itu. Laki-laki setengah tua itu mengerutkan alisnya dan berkata dengan marah, Sobat, jangan main-main. Aku adalah Gankong, atau yang biasa disebut Gankaw Su, Guru Silat Gan, dan ini adalah putriku. Kami hanya ingin bertanya apa yang terjadi di sini, dan mengapa gadis-gadis cilik itu dipaksa naik ke kereta dan menangis, Orang yang berpakaian mewah itu lalu turun dari keretanya dan memandang kepada Gankong dengan alis berkerut, Eh, Guru Silat Kampungan, jangan engkau mencampuri urusan kami. Kami menolong saudara-saudara penduduk dusun ini yang menderita kelaparan dan hendak mencarikan pekerjaan untuk putri-putri mereka di kota. Jangan engkau ikut campur karena tidak ada sangkut pautnya dengan kalian. Pergilah hem, kami sudah mendengar dari beberapa dusun tentang kau dan pekerjaanmu yang busuk. Engkau membeli gadis-gadis cilik ini untuk kau jual lagi di kota dengan harga tinggi, bukan? Engkau menipu orang-orang dusun yang tidak tahu, dan memaksa anak-anak ini untuk menjual diri, Engkau manusia terkutu kini gadis putri Guru Silat itu yang bernama Gan Lian Si, berkata sambil menudingkan telunjuknya ke arah Ji Hau. Ji Hau yang bertubuh tinggi kurus bermata sipit dan bermuka kuning pil membelalakan matanya namun tetap saja kelihatan tipis dan sipit. Dia marah sekali. Engkau lancang mulut lalu dia menoleh kepada sepuluh orang tukang kukulnya, beri hajaran kepada anak dan ayah yang lancang ini. Sepuluh orang tukang kukul itu menyingsingkan lengan baju dan dengan langkah perlahan penuh ancaman dari muka mereka yang bengis mereka menghampiri Gan Lian Si dan ayahnya, Gan Kong. Sepuluh orang tukang kukul itu memandang rendah dan mereka hanya bermaksud untuk menghajar dan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk mempermainkan gadis cantik itu, maka mereka semua maju dengan tangan kosong saja. Dua orang tukang kukul, yaitu pimpinan mereka, menyeringai dan menghampiri Lian Si, lalu sambil membentak mereka menubruk, dengan maksud untuk menyergap dan mendekap gadis cantik itu. Akan tetapi, terekaman mereka hanya mengenai tempat kosong karena gadis itu dengan lincahnya sudah melompat melampaui kepala kedua orang penyerangnya. Dua orang tukang kukul itu terkejut dan cepat membalikkan tubuh untuk menghadapi gadis yang sudah berada di belakang mereka. Akan tetapi baru saja mereka membalikkan tubuh dan belum sempat menyerang, dua buah tangan yang halus kecil namun mengandung tenaga yang hebat telah menghantam dada mereka. Buk, buk dada mereka kena dihantam tangan yang terbuka itu membuat mereka terjengkang dan mereka terbatuk-batuk seperti orang tertelan tulang. Mereka menjadi marah setelah batuk mereka meredah dan bangkit kembali sambil menghunus golok mereka. Delapan orang tukang pukul yang lain juga maju mengepung, kini mereka semua mencabut golok. Gadis itu mencabut pedangnya dan siap mengamuk sementara ayahnya yang sejak tadi sudah memegang tongkat cabang pohon yang dipungutnya di jalan, maju mengayun senjatanya pula. Terjadilah pengeroyokan terhadap ayah dan anak itu. Akan tetapi ternyata mereka terlalu tangguh untuk sepuluh orang tukang pukul. Para tukang pukul bahkan dihajar babak belur oleh tongkat si guru silat. Lian si juga merobohkan empat orang dengan tendangan-tendangan kakinya dan goresan pedangnya. Akan tetapi seperti juga ayahnya, ia tidak berniat membunuh mereka maka pedangnya hanya mendatangkan luka ringan saja. Melihat ini, Ji Ho terkejut dan ketakutan. Dia melompat ke tempat kusir kereta dan membantu kusir hendak mengaburkan kereta akan tetapi sekali melompat. Lian si sudah berada di dekatnya dan menendang roboh Ji Ho dan kusirnya ke bawah kereta lalu gadis itu memegang kendali menghentikan kuda yang akan mengaburkan kereta. Setelah itu ia meloncat turun dan menodongkan pedangnya ke arah leher Ji Ho yang menjadi ketakutan. Lih yap, ampunkan saya katanya meratap sementara para tukang pukul yang sudah dihajar babak belur itu akhirnya berlutut di belakang majikan mereka. Lian si, lepaskan dia, kata si guru silat. Nah, harap kalian menyadari pekerjaan kalian yang sesat dan biarlah sekali ini menjadi peringatan bagi kalian. Lain kali kami tidak akan bermurah hati dan tidak akan segan membunuh kalian. Hayo suruh turun semua anak perempuan itu lalu pergi dari sini. Cepat baik, baik, Ji Ho memberi hormat dan lian si lalu memasuki kereta, menyuruh turun semua anak perempuan yang berhenti menangis dan dengan hirang kembali ke orang tua masing-masing. Setelah semua gadis cilik itu turun, Ji Ho lalu menaiki keretanya dan para tukang pukulnya berlari-lari di belakang kereta, terengah-engah. Akan tetapi ketika Gankong dan Buterinya menghadapi para penduduk dusun itu, mereka menghadapi wajah-wajah yang nampaknya tidak puas dan marah. Hem, harap kalian undang kepala dusun siasan ke sini, kami mau bicara dengannya. Seorang berlari-larian melapor dan tak lama kemudian kepala dusun datang bersama beberapa orang pembantunya. Kepala dusun ini bertubuh kurus dan mukanya pucat. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada ribut-ribut? Kepala dusun itu bertanya dan Gankong segera menghadapinya. Siungcu, lurah, apakah engkau tidak mengetahui bahwa gadis-gadis cilik di dusunmu ini dijual oleh orang tua em mereka dengan murah seperti hewan ternak untuk diperjual belikan orang? Kenapa engkau sebagai kepala dusun di sini membiarkan saja perbuatan yang biadap ini berlangsung tegur Gankong? Seng lurah menghela nafas panjang. Kami pun mengetahui akan peristiwa itu. Akan tetapi apa dayaku? Mereka ini miskin, dusun dilanda kelaparan dan kesengsaraan karena sawah ladang rusak oleh musim kering dan hama. Dan anak-anak perempuan ini tidak dapat membantu apa-apa, maka dijual untuk sekedar penyambung nyawa keluarga mereka, tapi anak-anak itu menderita penghinaan, seperti binatang saja liansi berseru penasaran. Apa boleh buat, tidak ada lain jalan. Biarlah anak-anak itu membalas budi orang tua mereka dengan berkorban diri akan tetapi, untuk menyelamatkan keluarga dari bahaya kelaparan, itu salah sama sekal. Keadaan begini haruslah diubah, dan Paman sebagai kepala dusun harus memberi pengertian, bukan membiarkan penduduk menjadi korban pedagang anak perempuan seperti orang tadi kata liansi penuh semangat. Kini penduduk dusun sudah berkumpul semua dan liansi lalu bicara kepada mereka dengan suara lantang penuh semangat. Para Paman dan bibi sekalian, kenapa tega kepada anak perempuan sendiri, menjualnya seperti babi dan membiarkan mereka disembelih orang-orang kota? Tidak kasihan kah kalian kepada anak-anak sendiri yang merintih dan menangis ketika dipermainkan orang-orang itu, diperjual belikan bahkan kemudian banyak dijadikan pelacur akan tetapi jiwan GWE, Hartawan Ji, berjanji akan mencarikan pekerjaan bagi anak-anak kami, seorang di antara mereka menjawab. Mencarikan pekerjaan apa bagi seorang anak perempuan berusia 10 tahun? Dan mengapa dia selalu memilih anak-anak perempuan yang manis dan berkulit bersih? Kalian dibohongi. Anak-anak itu diperjual belikan seperti binatang, kalau kebetulan bernasib baik mereka akan dijadikan selir seorang hartawan, atau bangsawan, dan ini pun belum menentukan nasib mereka. Kebanyakan mereka diperjual belikan dan kemudian yang terakhir mereka terlempar ke dalam rumah pelesir dijadikan pelacur. Mereka diperas seperti binatang dan hidup mereka penuh derita yang tak terlukiskan. Sebetulnya, pandangan kalian terhadap anak perempuan keliru. Kenapa anak perempuan kalian remehkan, tidak dihargai? Perempuan juga manusia, apa bedanya dengan laki-laki? Kalau sejak kecil perempuan diremahkan, dan dididik seperti kepada anak laki-laki, tentu mereka dapat bekerja seperti anak laki-laki sehingga tidak merugikan keluarganya. Para penghuni dusun tercengang mendengar ucapan gadis penuh semangat itu, dan sebagian besar dari mereka mulai menyadari bahwa dengan menjual anak perempuan mereka itu, mereka telah menjerumuskan mereka ke dalam lembah penghinaan dan kesungsaraan. Ucapan liah-hiap memang benar, kata kepala dusun. Kita semua perlu mengubah keadaan ini. Kita harus berjuang untuk hidup bukan mencari enaknya saja, bukan mencari jalan keluar yang mudah dengan mengorbankan anak-anak kita sendiri, Selagi semua orang saling bicara sendiri menanggapi ucapan gan liansi dan kepala dusun, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh datangnya kereta besar milih Ji Hong tadi. Ternyata orang itu datang kembali dengan sepuluh orang anak buahnya, dan kini bersama mereka datang pula seorang pemuda tampan dan gagah. Pemuda itu bukan lain adalah Sin Li. Seperti diceritakan di bagian depan, Sin Li meninggalkan Bengkau menuju ke kota raja. Dalam perjalanan itu, ketika tiba di tempat sungi, dia melihat sebuah kereta dijalankan, perlahan, diikuti oleh sepuluh orang yang babak belur dan nampak ketakutan. Dia menjadi tertarik karena tentu telah terjadi suatu perkelahian dan orang-orang itu agaknya kalah. Karena ingin tahu, dia menghadang di tengah jalan menghentikan kereta. Pimpinan tukang pukul yang masih murung dan marah karena telah mengalami penghinaan di dusun oleh guru silat dan putrinya, merasa dongkol sekali melihat kereta dihentikan dan dihadang oleh seorang pemuda. Dia lalu menghampiri Sin Li dan dengan mat leberang dia bertanya, Orang muda, mau apa engkau menghentikan kereta kami?